Rocky Marciano Bawole RMB siap menangkan di Pilkada Karimun 2024. Dukungan terhadap Rocky Marciano Bawole RMB untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah, Bupati, Karimun pada Pilkada 2024 belakangan ini kian masif. Dengan segudang pengalaman berpolitiknya serta keberhasilan demi mengabdikan diri kepada masyarakat luas, dirinya bertekad mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah. Di mana saat ini, Rocky yang memiliki kepribadian sederhana mampu mengantarkannya menjadi legislator di DPRD Kepri. Seusai menyerahkan langsung formulir pendaftaran di kantor sekretariat DPC PKB Kabupaten Karimun, Jalan Haji Arab, Sungai Lakam Timur, Senin, 29 April 2024, dirinya mengaku telah siap untuk diusung menjadi Bupati Karimun pada kontestasi Pilkada Karimun. Saya akan mengikuti seluruh tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh DPP, pastinya transparan, siap mengemban amanah, kata Rocky. Disinggung mengenai pendaftaran sebagai bakal calon kepala daerah, tidak hanya di PKB saja, ia mengaku akan melakukan pendaftaran pada partai lainnya. Selengkapnya baca di Warta Kepri, Ko, Aidi. Video Aziz Maulana. Saya bisa hadir di DPC PKB Kabupaten Karimun. Ada dua agenda. Pertama silaturahim, saya dari DPW datang ke DPC. Sebelumnya nanti agenda kedua mungkin mendaftar. Jadi, tersebut dengan instruksi DPP PKB, partai, partai bangsa membuka pendaftaran bagi para peserta atau bakal calon pada negara yang ini pendaftar ke PKB. Ini dibuka secara umum, melalui online dan online. Tantang ke, sepertanya DPC, sepertanya DPW. Sekeperi dibuka. Lalu batas waktu pendaftaran. Ini sampai dengan 10.000, sebelum masa pendaftaran berakhir. Artinya sampai dengan Agustus 2024. Waktunya panjang. Waktu yang panjang inilah yang masih tersisa. Lalu ada komunikasi dari partai ke partai. Penciptanya kami, atau FDPW dan DPC, hanya menerima pendaftaran. Proses selanjutnya itu di DPP. DPP lah. Yang menseleksi di DPP juga. Pilih kemarin, apabila kursinya masih tetap bertahan 3, hampir 4, pastinya PKB di Karimun masih menjadi harapan. Masalah di Karimun. Karena itu, setelah menghitung-hitung, saya, kursinya menunggu teman DPC, teman-teman DPW, saya juga kita arahkan ke DPP. Maka hari kemarin, saya nyatakan bismillah dan saya berdaftar di partai PPW, untuk bakal calon Pempat di Karimun. Ada beberapa partai yang telah buka, pendaftaran saya memang saat itu belum bisa menentukan sikap, maka saya tidak hadir di pendaftaran. Saya fokus saja ke partai PPW, satu partai, dan nanti kira-kira mungkin ada partai yang bisa berkomunikasi, baik ke depan, satu arah, tujuan, pandangan, maka saya akan hadir datang untuk berdaftar ke partai. Dan nanti yang akan berubah. Ramadan. Ramadan, saya ditanya sama teman-teman, Pak Ruhi Maju, saya bilang, kita fokus Ramadan dulu. Cari pahaya, setelah Ramadan dulu. Selesai Ramadan, masuk syawal. Itu saya berlebaran, teman-teman ketemu gitu juga. Pak Ruhi, gimana 2004 maju? Saya bilang kita masih syawal. Kita rayakan dulu kemenangan. Kita setelah sebulan belum berkuasa. Nanti setelah Ramadan dulu, setelah syawal. Ini syawal belum sampai, Ibu Nopi dah buka pendaftaran. Syawal belum habis. Ibu Nopi dah buka pendaftaran. Apakah saya turut syawal habis dosa pendaftaran? Tapi tidak. Karena mengingat ini keseriusan berkait PKB, pusat, maka saya hari kemarin datang, hari Batang. Daftar dan hari ini langsung berusaha turun dengan DPC. Artinya seperti yang teman-teman kepedaan tadi, salam. kita serius untuk maju ikuti wilkadam Kalimun 2024. Terkait dengan wakil tadi, kita akan melakukan komunikasi lobi-lobi politik bagaimana menyatukan arah pandang ke depan, persepsi, karena memang Kalimun itu mengatakan sendiri. Harus sama-sama kita bergerak. ada beberapa Pak Dukai ini juga saya pernah ketemu diskusi. Lalu Pak Bakirubis, setelah nanti dengan Lusri Reddiki, dengan Pak Eriswandi, semua kita berkomunikasi, berdiskusi. Hanya macam pengantian juga, tak tahu jodoh dengan siapa. Pak Bakirubis, kadang-kadang pacaran lama-lama, panjang-panjang, sekian lama waktunya, tak jodoh. Pak pacaran, kita ketemu, langsung jadi. Jadi ini, tergantung Ibu Nopi nanti. Ibu Nopi DPC memberikan rekom dan yang yakin kan DPP bahwa keseliusan saya ini memang perlu dibukung oleh DPP, salah. Amanahnya tergantung pada saya, maka kita akan mencari bersama-sama wakil yang tentu kita fokus untuk bekerja dan memajukan kami bersama. Terima kasih. Bapak Barakatuh, Alhamdulillah, sejak dari tanggal 20 April 2024, PKP Karimun resmi membuka penjaringan untuk bakal calon kepala daerah di semua wilayah se-Indonesia. Jadi kami di Kabupaten Karimun sejak tanggal tersebut sudah melaksanakan pembukaan pendaftaran. Jadi PKP ada dua cara untuk pendaftar secara online dan langsung offline. Jadi tetap juga itu akan kita giring untuk ke online-nya. Nah, ini kita lakukan karena untuk memudahkan karena seiring berjalannya waktu di KPU juga akan melakukan pendaftaran yang sama. kita juga sudah terbiasa sejak sipol, sejak pilek kemarin pendaftarannya secara online jadi kita sudah menyiapkan hal itu. Nah, di PKP sendiri sudah mempunyai tim desk pilkanda Kabupaten Karimun dari Ketua LDP Pak Maruli dan dekar-rekan semua. Dan Alhamdulillah kami DPC, PKP, Kabupaten Karimun dapat sambutan hangat ini dari para bakal calon kandidat yang ingin maju, yang ingin minta diusung oleh Partai Kebangunan Bangsa. Tentunya hal ini ada aturan-aturan khusus, uji kelayakan, dan ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi. Dan semuanya itu bermuara kepada DPP. Jadi, insya Allah, mudah-mudahan kalau kriteria-kriteria yang diharapkan oleh PKP memenuhi semua persyaratan itu dan tentunya kita juga menjalin komunikasi, insya Allah, mudah-mudahan itulah kandidat yang akan diusung oleh Partai Kebangunan Bangsa. Saat ini kita masih membuka secara umum baik itu internal maupun eksternal. Jadi kita belum bisa berbicara PKP ada partai, ada kandidat internal, kemudian menutup ekses kepada kandidat-kandidat keluar daripada itu. Tentu tidak. Masih berpeluang untuk yang lainnya. Bukannya silakan. Nah, ada lagi hal yang baik ini kita sabut hangat. Ketum kami, Gus Muhammad Iskandar, membuka untuk mempererak selaku rahmi dan kedekatan kepada bakal calon kandidat. Siapa saja yang mendaptar ke PKP diundang pada tanggal 1 Mei ini ke Jakarta di Hotel Mercure untuk melakukan kegiatan taruh politik namanya. Jadi, kekedekatan, jadi tidak ada jarak lah dengan pengurus Partai Pusat kepada calon Kepala Daerah seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.